Ternyata Yahudi juga tidak sunat Apa bedanya sunat hati di perjanjian lama dan perjanjian baru? Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies Ternyata Yahudi juga tidak sunat Yahudi itu terbagi menjadi tiga ya Ini ayat Alkitab, jadi Anda sebaiknya lupakan itu Alkitab dari Codex Sineticus itu ya Pakailah Alkitab Kristen, di dalam Alkitab Kristen Yahudi terbagi tiga Yaitu yang pertama adalah Yahudi Sejati atau Israel Sejati Di dalam Yohanes 1 ayat 47 Yahudi Sejati, Israel Sejati itu sekarang menjadi Yahudi Kristen Yang 4% di negara Israel sana Jadi kelompok pertama adalah Yahudi atau Israel Sejati Sekarang disebut Yahudi Kristen Yang kelompok kedua adalah Yahudi Ular Beludak Israel Ular Beludak, kelompok Farisi Matius 23 ayat 2 Ini menduduki kursi Musa sampai sekarang masih ada Yahudi Farisi Ular Beludak itu disebut Yahudi Farisi Yahudi palsu itu melakukan sunat dulu Dulu sunat, tapi di era modern ini sekarang enggak Ketiga adalah Yahudi palsu Sadduki Pernah, ya Sadduki ini juga sama dengan Farisi Disebut Jemaah Iblis Wahyu 2 ayat 9, wahyu 3 ayat 9 Yahudi palsu Jemaah Iblis ini juga melakukan sunat fisik Tapi dulu, kalau sekarang di era modern sudah tidak Apakah di perjanjian lama mengenal sunat hati? Ya, jawabannya ya Di perjanjian lama juga mengenal sunat hati Sejak ulangan 10 ayat 16 ditulis tentang sunat hati Setidaknya ada 5 ayat tentang sunat hati Yaitu menanggalkan sifat keras kepala tegar tengkok Ulangan 10 ayat 16 Jadi kalau Anda mendengar kata sunat hati Artinya adalah menanggalkan sifat keras kepala tegar tengkok itu Itu di perjanjian lama ulangan 10 ayat 16 Sedangkan di perjanjian baru soal sunat hati Itu hanya ada 1 ayat Yaitu Roma 2 ayat 29 Kalau di perjanjian lama sekitar ada 5 ayat Di perjanjian baru hanya ada 1 ayat Roma 2 ayat 29 Yaitu meninggalkan atau menanggalkan keras hati Supaya pujian itu bukan dari manusia Tetapi datang dari Allah Orang yang sunat fisik mendapat pujian dari manusia Sedangkan yang sunat hati mendapat pujian dari Allah Sesuai Roma 2 ayat 29 Nah sekarang apa bedanya sunat hati di perjanjian lama Dan sunat hati di perjanjian baru Sunat di perjanjian lama itu ada sunat fisik Khusus untuk orang Ibrani dan semua yang masuk di dalam lingkaran rumah tangga orang Ibrani Termasuk budak, termasuk pembantu, laki-laki Perintah sunat fisik adalah wajib dimulai di dalam kejadian 17 Ayat 10, ayat 11, ayat 12 Bayi laki-laki saat umur 8 hari harus disunat Seseorang yang melakukan sunat fisik sifatnya mutlak harus dilakukan Kalau tidak dilakukan dihukum mati seperti kasus Musa Yang lupa menyunatkan anaknya Keluaran 4 ayat 24 dan 25 Sunat fisik adalah sunat tanda perjanjian Allah membuat perjanjian dengan Abraham tentang sunat ini Di dalam kejadian 17 ayat tadi ya Ayat 10, 11, 12 Lalu sunat hati untuk apa? Orang di perjanjian lama melakukan sunat fisik iya Sunat hati iya Sunat fisik itu untuk sebagai tanda perjanjian Lalu sunat hati untuk menanggalkan keras kepala Hati yang tergatengkok Supaya mendapat pujian dari Allah Nah bedakan dengan sunat hati di perjanjian baru Sunat fisik sebagai tanda perjanjian Di dalam keluaran 17 ayat 10 Itu termasuk di dalam aturan hukum Taurat Hukum Taurat sudah batal Sesuai Efesos 2 ayat 15 Sehingga orang Kristen tidak boleh melakukan sunat fisik Dalam arti Taurat Tetapi untuk alasan kesehatan boleh Maka yang dilakukan harus sunat hati Yaitu menanggalkan sifat tegar tengkok itu Supaya mendapat pujian dari Allah Sesuai Roma 2 ayat 29 Yahudi Kristen tidak sunat fisik Yahudi Kristen yaitu Yahudi Israel sejati Tidak melakukan sunat fisik Tetapi melakukan sunat hati Sama dengan orang Kristen lainnya sedunia Demikian pula Yahudi mayoritas Yaitu Yahudi Farisi Yahudi Saduki juga tidak sunat fisik lagi Dulu melakukan sekarang tidak Karena Yahudi palsu ular beludak Yaitu orang Farisi Dan Yahudi palsu jemaah iblis Orang Saduki Sudah menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Sudah merubah Seenak mereka sendiri Taurat dan kitab nabi-nabi Termasuk soal sunat Jadi very clear Yahudi Farisi dan Yahudi Saduki Ya zaman sekarang ini sudah tidak sunat lagi Sebab mereka Yahudi palsu Dan sudah merubah hukum Taurat Termasuk soal sunat Tidak ada lagi sunat fisik yang wajib Di dunia ini Sunat fisik wajib tidak ada lagi Kecuali dilakukan oleh keyakinan tertentu Di luar Kristen yang gagal Paham Ya mengerti tentang sunat Yahudi mayoritas di Israel saja Sekarang ini tidak sunat fisik lagi Salom pendeta hati ini Jadi very clear Kalau Anda menemukan satu atau dua orang Yahudi yang masih sunat ada Tetapi secara mayoritas Yahudi yang sekarang di Israel Tidak melakukan sunat Kenapa dia sudah merubah Merubah menduduki kursi Musa Di dalam Matius 23 ayat 2 Termasuk soal sunat Yahudi-Yahudi zaman sekarang Sudah tidak sunat Beberapa satu dua orang Masih ada ya Dan orang Kristen Yahudi Juga tidak sunat Kristen di dunia Juga tidak sunat Anda gagal memahami Tentang perintah sunat fisik Perintah sunat fisik itu Sebagai tanda perjanjian Dengan siapa Abraham Lah kamu umat keturunannya Abraham Tidak Kami Ismail Ismail itu bukan keturunan Abraham Dia cuma disebut Anakmu Di dalam Kejadian 21 ayat 13 Kejadian 21 ayat 12 Yang disebut Keturunanmu adalah Dari jalur Isat Sementara Ismail Cuma dia juga Anakmu hasil Anu Dengan Budak Dengan Babu itu Anda dari keturunan mana Keturunan Ismail Anda tidak punya Terikat perjanjian Sunat fisik Ayo Sunat fisik itu Tanda perjanjian Antara Gusti Allah Dengan Ibrahim Di dalam kejadian 17 ayat 10 11 12 Kamu keturunannya Ibrahim Tidak Kami dari jalur Ismail Ismail bukan Keturunan Ibrahim Dia cuma Anaknya doang Yang disebut Keturunan Ibrahim Dari jalur Isat Jadi Anda gagal Paham Anda tidak Terikat Sama sekali Tidak Terikat Sama sekali Dengan namanya Perjanjian Sunat fisik Dan sunat fisik ini Masuk dalam Taurat Sudah Batal Makanya Yahudi asli Yahudi sejati Pasti jadi Kristen Memakai sunat Hati Menanggalkan Keras kepala Tegar Tengkuk Tuh Jadi Anda yang masih Sunat fisik Ya Anda gagal Memahami Anda tidak Termasuk Keturunannya Ibrahim Tidak terikat Yang namanya Perjanjian Sunat fisik Clear Di perjanjian lama Juga ada Sunat hati Betul Perjanjian lama Itu ada Dua sunat Sunat fisik Dan sunat hati Tadi ulangan 10 ayat 16 Ya Di perjanjian baru Cuman ada sunat hati Sunat fisik Untuk kesehatan Boleh Tetapi Tidak dalam rangka Untuk Hukum Taurat Sebab Hukum Taurat Sudah Batalnya Ini yang di luar Kristen ini Aneh Anda sendiri Bukan Termasuk Keturunan Dari Abraham Tapi mengklaim Ya main Klaim Doang Anda kan dari Jalur Ismail Ismail itu Bukan Oleh Allah Tidak disebut Keturunan Abraham Cuman disebut Anakmu juga Di dalam Keluaran Kejadian 21 ayat 21 ayat 13 21 ayat 12 Gusti Allah Berkata Keturunanmu itu Isa Tapi tentang Ismail Karena dia juga Anakmu juga Tuh Dia anakmu juga Hasil Hasil Anu Sama Babu Nanti Ismail Punya adik juga Di dalam Galatia 4 Ayat 25 Jadi Ismail itu Bukan anak Tunggal Anak Tunggal itu Ishak Di dalam Kejadian 22 ayat 2 Makanya Yang dipersembahkan Itu Persembahkan Dikorbankan Anak Tunggal Kalau Ismail Bukan anak Tunggal Ismail punya Adik itu Di dalam Galatia 4 Ayat 25 Very very clear Ternyata Yahudi Juga tidak Sunat Dari ini Lah kok Itu pun Yahudi Yahudi Israel itu Punya jalur Keturunan Dari Ishak Itu pun Sekarang tidak Sunat Satu dua orang Ada Satu dua orang Yang gagal Paham juga Kan sunat itu Taurat Taurat sudah batal Yahudi itu Ada orang Kristennya Yang disebut Yahudi Kristen Ada Yahudi Farisi Ular peludak Ada Yahudi Saduki Jemaah Iblis Yang mayoritas itu Ya Farisi Ya Saduki juga Banyak Tapi yang terkecil itu Kristen Yang cuma 4% Kristen Tidak sunat Farisi Saduki Yang kuno-kuno Pada sunat Tapi yang modern Sudah enggak Ngerti? Padahal mereka punya Jalur keturunan Dari Ishak Nah yang aneh ini Ya Yang di luar Kristen Dari jalur keturunan Ishak juga Enggak Lalu mengklaim Mengklaim dia Melakukan sunat Sudah-sudah Sudah gitu Sunatnya Ngarang lagi Enggak 8 hari Ayo Berapa Tunggu SD Kelas 5 Pak 13 tahun 14 tahun Ya Ya Jadi saya ini Mengedukasi ke kalian Semua ya Saya itu kasihan Sebenarnya Sama Mukalab Betul-betul Saya kalian Kasian Sama Mukalab Dia itu Gagal Memahami Tentang sunat Gagal Tentang Ismail Gagal Tentang Ibrahim Gagal Saya pernah ditanya Ibrahim itu Agama 3 Keyakinan Katanya Yahudi Kristen Dan Agama dia Saya jawab Gampang Ngeceknya Gusti Allah Berfirman Sama Ibrahim Pakai bahasa apa Bahasa Arab Ibrahim bukan orang Arab Ibrahim itu orang Ibrani Jadi itu Ibrahimmu Ibrahim Arab Ya Ibrahim itu orang Ibrani Kejadian 14 Ayat 13 Jadi ketika saya ditanya Ibrahim ini sebenarnya Miliknya siapa Ya miliknya Kristen dong Ya Ibrahim orang Ibrani Betul Makanya nanti Yesus berkata Abraham Isaac Yaakub Dan semua nabi Masuk surga Itu siapa yang ngomong Yesus langsung Ya Lukas Lukas 12 Ayat Lukas 13 Ayat 28 Jadi very clear Kasian saya Soal sunat Juga gagal Memahami Klaim doang Soal Ibrahim Nanti yang dipersembahkan Juga gagal Paham Soal Ismail Juga gagal Paham Soal yang disebut Keturunan Anda kan tidak punya Jalur keturunan Perjanjian Sunat Very Very clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberataman Wadid Syukuri segala Hormat Kemulian Antik Isus Haleluya Amin Terima kasih